Jakarta, hingga saat ini, bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS masih menjadi idaman banyak orang. Bagaimana tidak, berstatus sebagai seorang PNS dinilai dapat memiliki hidup yang terjamin hingga hari tua. Pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tak bangkrut, pemasukan akan tetap didapat setiap bulannya. Setiap bulannya, selain menerima gaji pokok seorang PNS juga berhak mendapatkan sejumlah tunjangan yang bisa diperoleh. Berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok. 1. Tunjangan kinerja Tunjangan kinerja Tukin jadi yang paling besar diterima PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Di pusat, Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan. Itu diatur dalam Perpres No. 37 Tahun 2015, di mana Tukin tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 27 dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. 2. Tunjangan suami-istri Besaran tunjangan suami-istri diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri, suami berhak menerima tunjangan istri, suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya. Dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak Sebagai mana tunjangan suami-istri? Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP No. 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun. Belum pernah kawin. Dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Serta menjadi tanggungan PNS. 4. Tunjangan makan Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 32 PMK 02-2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018. Dalam aturan itu dijelaskan golongan I dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari. Golongan 3 dapat Rp37.000 per hari dan golongan 4 dapat Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang Eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besaran terendah Rp360.000 per bulan untuk Eselon VA, lalu Rp490.000 untuk IVB, Rp540.000 untuk IVAA, Rp1.260.000 untuk IIA, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk Eselon IIA. 6. Tunjangan umum Tunjangan umum adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Besarannya untuk golongan PNS 4 sebesar Rp190.000, golongan PNS 3 mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp185.000, golongan PNS 2 Rp180.000, dan golongan PNS 3 mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp175.000. Tunjangan di atas belum termasuk tunjangan pensiun PNS.